Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang, Terminal Purabaya kini berubah wajah. Kesan kumuh dan kotor kini tidak tampak lagi. Selain bersih, Terminal Purabaya kini juga memiliki fasilitas baru berupa ruang tunggu yang luas serta eskalator. Dibanding sebelumnya, Terminal Purabaya kini jauh dari kesan kumuh dan tidak nyaman. Beberapa fasilitas ditambahkan, seperti ruang check-in, eskalator, serta ruang tunggu yang lebih luas di lantai 1 dan 2. Sarana ini akan dioperasionalkan 1 atau 2 bulan mendatang. Jadi memang proyek ini proyek kementerian ya, jadi pembangunan secara keseluruhan itu dari kementerian perhubungan yang dialokasikan untuk Terminal Purabaya. Jadi untuk pelaksananya, kita harus menunggu dari penyerahan dari pusat ke daerah, seperti itu. Hanya penumpang bertiket yang boleh berada di ruang tunggu, sehingga bagi mereka yang tidak berkepentingan, tentu dilarang masuk. Nantinya setelah penumpang membeli tiket dan melakukan check-in di lantai 1, mereka bisa menunggu di ruang tunggu ini sambil bersantai. Kemudian penumpang akan melewati jembatan penyeberangan untuk menuju ke bus jurusannya masing-masing. Hal ini tentunya bisa meminimalisir pertemuan antara penumpang dengan calung yang kerap kali membuat penumpang tidak nyaman. Suasana dan fasilitas baru diharapkan membuat nyaman dan aman penumpang yang akan berpergian. Sangat berbeda, Pak. Dulu pembangunannya tidak seperti ini, sekarang lebih nyaman dan lebih aman. Meski demikian, fasilitas di terminal tersibuk di Indonesia ini akan bermanfaat maksimal jika petugas terminal konsisten menjaganya. Kanisa Tamarindora, Sido Arjo